Intro Selamat Tahun Baru 2021 Teman-teman selamat Tahun Baru Jadi teman-teman Hari ini adalah ibadah Kega pertama di tahun 2021 Sebelum kita mulai ibadah Aku mau tes semangat kita Semua nih oke Coba ya Kega Warrior Let's go Belum semuanya nih Masih ada yang duduk Masih ada yang ngantuk ya Coba aku mau atih lagi semangatnya Mau lihat lagi semangatnya Kega Warrior Let's go Jesus Amin Iblis No, no, no What the Oke Kayaknya udah semangat nih kak Sebelum kita mulai ibadah kita Kita mau berdoa dulu yuk Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Untuk penyertaan Tuhan Dan sebentar Tuhan Kayaknya mau mulai ibadah kami Tuhan Kami berkati dari awal Pertengah hingga pada akhirnya Biar kami boleh Memuji namamu Tuhan Kami boleh tertip ketika kami Dengan firman Tuhan Tuhan yang berkati Haleluya Amin Amin Yuk kita mau nyanyi satu pujian ini sama-sama Kita mau katakan Hai hai Kita bertemu lagi Hai 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 Bertemu lagi Hai 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 Senangnya hati Hai 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 Bertemu lagi Hai 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 Senangnya hati Hai 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 Bertemu lagi Hai 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 Senangnya hati Senjak Yesus Di hatiku Tinggal bersama Ku selalu apa? Ku selalu camira Berwajah ceria Sekali lagi Hai 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 Halo teman-teman semua Hai hai Senangnya hati Senangnya hati Hai 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 Bertemu lagi Hai 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 Senangnya hati Senjak Yesus Di hatiku Tinggal bersamaku Ku selalu gembira Berwajah ceria Senjak Yesus Senjak Yesus Senjak Yesus Di hatiku Tinggal bersamaku Ku selalu gembira Berwajah ceria Ku selalu gembira Ku selalu gembira Ku selalu gembira Berwajah ceria Kasusnya memang paling lebar Ku selalu gembira Berwajah ceria Yeay Oke Oke Kita mau angka satu pujan lagi Sama-sama Semua teman-teman bergerak ya Coba Boleh gerakin kakinya Hap Hap Gerakin kakinya Kita mau Lompat sama-sama Kita mau Gerak sama-sama Muci Tuhan Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Saya tidak menembaki musuh Semuanya siap-siap Saya Laskar Siap Gerak door Saya Laskar Siap Gerak door Saya tidak menembaki musuh Tapi Saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Siap Gerak door Saya Laskar Kristus Tapi Saya Laskar Kristus Ya Beritahu tangan Tuhan Yesus Oke teman-teman Sekarang kita mau Sama-sama denger Ceritanya Tuhan Yesus Dengerin firman Tuhan Kita mau Siapkan hati kita Posisi yang terbaik Buat denger firman Tuhan Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau mengucap syukur Kalau hari ini Kita boleh beribadah Pertama di tahun 2021 Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Yesus Buat kasih-Mu Buat penyertaan-Mu Pada setiap kami Tuhan Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Kami bersyukur 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 Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Terima kasih Tuhan Ku bersyukur atas kasih setiamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus terima kasih untuk kasihmu Untuk penyertaanmu Atas hidup kami Tuhan Hari ini Tuhan Kami mau mendengar cerita Tuhan Yesus Kami mau mendengar firmanmu Tuhan Biar apa yang kami dengar hari ini Boleh kami tanam di hati kami Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Kami berkati kakak yang akan menyampaikan firmanmu Biar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kendakmu bagi kami Kami berkati kami juga Tuhan Berikan kami ketertiban Biar hati kami Pikiran kami Mata kami ketujuh kepada firmanmu Tuhan Di dalaman Mata Yesus Kami siap Yang siap mendengarkan firman Tuhan Katakan Amin Yuk teman-teman kita bersama-sama dengan firman Tuhan yang satu ini Yeay Kegel Orion Let's go Selamat pagi adik-adik semua Senang berjumpa kembali di tahun yang baru ini Dan saya dengan Felix Kak Felix berjumpa lagi dengan adik-adik Walaupun memang masih online Tapi tersemangat ya Saya kakak percaya di tahun 2021 ini Akan menjadi suatu terobosan yang besar Buat adik-adik semua Jadi buat adik-adik semua Pesan dari kakak Tetap semangat Belajar online Tetap mencari Tuhan Dan kakak percaya Seperti yang adik-adik juga sudah alami Kakak juga alami hal yang sama Bagaimana penyertaan Tuhan Di situasi kita saat ini Di pandemi saat ini Tapi Tuhan itu tidak pernah lupa dengan kita semua Dan ingat adik-adik juga Tidak pernah dilupakan dengan Tuhan Bagaimana adik-adik juga bisa mengikuti Natal Tahun kemarin Dan bagaimana adik-adik juga bisa diberkati Itu semua karena kasih kalungnya Tuhan Buat adik-adik semua Ya Kakak percaya itu adalah pemberian dari Tuhan Dan kasih kalungnya Tuhan Karena kasih Allah yang begitu besar Harus juga buat adik-adik semua Nah hari ini Di kelas besar kakak mau share mengenai Bagaimana kita memperhatikan situasi kita di sekitar kita Dan kita bagaimana kita meresponi Situasi kita dan Teliti dengan situasi kondisi kita Ya Mari kita baca di Ibrani 2 ayat 1 Karena itu Harus lebih teliti kita memperhatikan Apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Jadi Pesan kakak hari ini Sangat jelas Kakak mau Kalian semua mendengar dan teliti dengan Situasi Dengan Kondisi Dan apa yang kita dengar Supaya kita jangan Hanyut di bawah arus Dan kita bisa memuasai Kondisi sekitar kita Hari ini kakak mau share cerita Mengenai seorang Panglima Bangsa Aram Yang bernama Panglima Naaman Dan Ya kalau adik-adik sudah Mendengar Mendengar firman ini Mendengar cerita ini Kakak mau ceritakan kembali Dari sudut pandang kakak Mengenai Panglima Naaman ini Ya Jadi Kalian boleh buka di 1 2 Raja Raja 5 Ayat 1 Sampai 19 Nanti Adik-adik semua baca kembali ya Jadi Jangan lupa Baca ayat firman Tuhannya Dan Sekarang kita dengar Apa yang kakak dapat Dari firman Tuhan hari ini Jadi suatu kali ada seorang pahlawan Panglima Tentara Kerajaan Aram Dia bernama Naaman Dia ini Raja yang sangat Dia ini Panglima yang sangat disegani Dan Dia Panglima yang Besar di Negara Kerajaan Aram Tapi Panglima ini Menderita sakit kusta Nah sakit kusta itu Luka-lukanya besar Jadi pada saat itu Sakit kusta itu adalah Penyakit yang Tidak bisa disembuhkan Dan Mereka menganggap Penyakit kusta itu Seperti kutub Yang diberikan Tuhan Kepada orang Jadi Pada saat itu Penyakit kusta itu Tangannya Banyak luka Dan Tidak bisa disembuhkan Di setuju tubuhnya Jadi Dia sangat sedih Dan Dia sangat Merasa Kecewa Dia merasa Dia sudah melakukan Yang besar Buat kerajaan Aram Tapi Dia Terkena penyakit kusta Nah Istri Naaman Pada saat itu Jadi bingung Kenapa ya Penglima Naaman Bisa kena Penyakit kusta Nah Ini yang kakak Mau share juga Buat adik-adik Selain dari istri Naaman Dia punya seorang Anak perempuan Israel Yang pada saat itu Semua perempuan Israel Ada beberapa yang Melayani Bangsa Aram Nah Anak kecil ini Kakak mau share Dari sisi anak kecil ini Anak kecil ini Punya respon Dan teliti Dengan situasi Kondisi sekitarnya Dia melihat Kenapa ya Istri Panglima ini Sedih Dan bingung Dan dia Tanya Kepada Istri Panglima ini Kenapa bingung Ini karena Panglima Naaman Kena kusta Gitu Nah Karena dia Mendengar cerita itu Dan Melihat situasi Kondisi sekitarnya Seorang anak ini Menceritakan Dan mempunyai Sebuah rencana Buat dia Ibu Ibu Panglima Pelayan itu Pelayan anak kecil ini Bilang Di negeri kita Bangsa Israel Ada seorang Nabi di Samaria Dan Nabi itu adalah Nabi Elisa Dan dia pasti Bisa menyembuhkan Naaman Nah Jadi adik-adik Karena Iman Bukan Karena Dia Melihat Situasi Kondisi sekitarnya Anak ini Melihat Dengan teliti Ibu Atau istri Naaman itu Terlihat Murung Dia bisa melihat Membaca Situasi dengan Teliti Dan dia bisa Menceritakan Bagaimana Ada orang Seorang Nabi Yang bisa menyembuhkan Panglima Naaman ini Jadi Karena Anak inilah Sebenarnya Panglima Naaman Bisa Bertemu dengan Nabi Elisa Jadi Adik-adik Lihat Karena Ada seorang Anak kecil Yang melayani Tuannya Dan melihat Situasi Kondisi itu Maka Panglima Naaman itu Bisa Sembuh Atau Bertemu dengan Elisa Yang Tuhan Pakai Untuk menyembuhkan dia Coba Kalau anak kecil itu Tidak tahu situasinya Dan dia Masa bodoh Oh Saya Ngapain Saya Ikut campur Dengan urusan Ibu Atau Saya Kalau anak kecil itu Berpikir seperti itu Saya Percaya Kalau anak kecil itu Berpikir seperti itu Kita tidak akan mendengar Kisah ini di Alkitab Jadi Karena Seorang anak kecil Yang bisa Membaca Situasi Maka Panglima Naaman Bisa sembuh Jadi singkat cerita Kemudian Panglima Naaman Dan pasukannya Membawa emas Perak dan pakaian Segala macam Ke Nabi Elisa Tapi Nabi Elisa itu Tidak mau menemui Naaman Dia cuma suruh Pelayannya Untuk menemui Naaman Nah Nabi Elisa bilang Kamu kalau mau sembuh Kamu ke Sungai Yordan Dan kamu mandi Berendam disitu Tujuh kali Agar sembuh Nah Panglima Naaman Kesel dan marah Ini apa sih Nabi Elisa Kok suruh saya mandi Di sungai sini Emang Di Kerajaan Aram Tidak ada sungai yang lebih bersih Kenapa saya harus mandi di sungai sini Emang Dia tidak mau menemui saya Ya saya itu jijik ya Sombong sekali nih Nabi Elisa Emang dia Tidak mau lihat-lihat saya Atau pegang-pegang saya Agar saya bisa sembuh Atau mendoakan saya Ketapa suruh saya mandi Ah Panglima ini merasa kesel Dia bilang Eh ya sudah lah Kalau dia tidak mau menemui saya Saya pulang aja Nah Kembali lagi Ada seorang prajurit Yang melihat situasi yang seperti ini Dan dia bilang Naaman Panglima Naaman Coba deh Panglima Tahat aja Sama perintah Nabi Elisa Nah Kalau Dia bilang Samudera aja Atau jarak yang jauh aja Panglima pasti mau kunjungi Kenapa dengan mandi aja di sungai Panglima tidak mau lakukan Nah Ini kembali lagi Mengenai bagaimana kita Menelihat situasi dengan keliti Dan bagaimana Seorang Prajurit Yang bisa memberitahukan Naaman Atau memberitahukan kepada Panglima Naaman ini Untuk Disataat Dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa Saya percaya Setiap Kita Setiap adik-adik semua Ada bagiannya Dan ada panggilan Tuhan Untuk melihat situasi sekitar kita Dan kita menjadi lebih keliti Dan kita bisa melihat Menjadi bagiannya Untuk Membuat setiap orang-orang yang di sekitar kita diberkati Setiap orang-orang yang di sekitar kita diselamatkan Jadi adik-adik kita tersemangat Dan melihat situasi kondisi sekitar kita Singkat cerita Akhirnya Naaman pergi ke Sumai Yordan tersebut Dan dia mati 7 kali Dan karena ketahatan dia Dia bisa sembuh Dari penyakitnya Penyakit pustanya Dan dia menjadi tahir Kata dari cerita ini Saya kakak mau share Nabi Naaman ini tidak sendirian Nek Elisa pun tidak sendirian Kejadian kisah ini tidak akan Berlangsung atau terjadi di Alkitab Kalau tidak ada Anak kecil bangsa Israel pada saat itu Yang memberitahukan Kalau ada Elisa disana Dan Tidak akan terjadi juga kesembuhan Kalau tidak ada prajurit Yang melihat situasi ini Dan memberitahukan kepada Naaman Untuk tetap taat Dan dengan dengaran Dengan Nabi Elisa Nah Jadi Adik-adik semua Kakak hari ini Kalau kalian ini adalah Adik-adik yang Dipakai sama Tuhan Untuk melihat situasi Kondisi saat ini Kakak tidak tahu situasi kalian saat ini Lagi mengalami apa Kakak tidak tahu Apakah kalian lagi Mengalami Kebosanan di rumah Atau mengalami Kesulitan di rumah Untuk belajar Karena online dan lain sebagainya Tapi Kakak mau kasih tahu kepada adik-adik semua Biar kita bisa melihat Situasi Lebih jernih dan terbuka Pandanglah Orang-orang sekitar kita Sensitiflah Atau kita Belajar untuk peka Dengan orang-orang sekitar kita Lihat misalnya Papa Mama lagi sedang murung Atau Papa Mama sedang bicara Kalian perhatikan Apa yang bisa saya lakukan untuk Papa dan Mama ya Apa yang bisa saya lakukan untuk jadi berkat ya Untuk Papa dan Mama Ya Memang tidak mudah Kalau dilihat kalian seperti anak-anak kecil Atau kalian tidak dipandang Tapi pada saat kita Mengambil bagian Dan membawa Seperti kisah anak kecil bangsa Israel tersebut Kalian bisa menjadi dampak loh Adik-adik semua Kalian bisa menjadi berkat loh Buat keluarga kalian Buat orang-orang sekitar kalian Jadi Kakak meng-encourage adik-adik semua Untuk melihat segala situasinya Jadi belajar untuk peka Belajar untuk melihat Di rumah sedang apa Apa yang bisa saya lakukan Jadi kalian adik-adik semua Kakak berharap Kalau kalian boleh belajar seperti anak kecil dari bangsa Israel tersebut Yang mengambil bagian di dalam kisah Alkitab Nanti adik-adik baca kembali Dan bagaimana dia bisa menjadi berkat Buat pangliman aman Dan juga menjadi kisah di dalam Alkitab Bagaimana dia disembuhkan Oleh seorang nabi Nabi bangsa Israel yaitu Nabi Yahya Israel Jadi adik-adik semua Belajar peka Lihat situasi Dan lihat kondisi Ya Hari ini Buat adik-adik semua Kita mau baca lagi Di Ibrani 2 ayat 1 Kakak bacainya Ibrani 2 ayat 1 Karena itu harus lebih teliti Kita memperhatikan Apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut Di bawah arus Jadi adik-adik semua Perhatikan dengan teliti Apa yang kalian dengar Supaya kalian bisa menjadi berkat Dan kalian tidak hanyut Di bawah arus Terima kasih Sampai jumpa kembali Saya percaya adik-adik Bisa terus Menjadi berkat Dimanapun Kalian berada Dan kondisi apapun Dalam nama Yesus Tuhan Hari ini Kakak mau berdoa juga untuk kalian Agar kalian terus Punya kepekaan Dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan Ayo Mari-mari Adik-adik semua kita Berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Buat hari ini Hari ini Amba-Mu mau berdoa Tuhan Buat adik-adik kelas besar Tuhan Biar mereka Tuhan Boleh menjadi dampak Tuhan Biar mereka Tuhan Punya kepekaan Tuhan Kepada lingkungan sekitarnya Tuhan Mereka boleh mendengar Mereka boleh melihat Situasi Tuhan Di mana engkau Allah menempatkan mereka Tuhan Biar mereka Tuhan Terus punya kepekaan Biar mereka Tuhan Boleh belajar Tuhan Untuk punya kepekaan Di lingkungan sekitar mereka Tuhan Biar mereka juga boleh menjadi berkat Tuhan Mereka tidak hanya fokus Tuhan Dengan masalah mereka Tuhan Mereka boleh fokus Tuhan Hanya kepada engkau Tuhan Dan kepada lingkungan sekitarnya Tuhan Tuhan kau berkati mereka Tuhan Anak-anak ini Tuhan Biar mereka boleh menjadi pemimpin Di masa yang akan datang Mereka boleh menjadi orang-orang yang berdampak Tuhan Dimanapun kau Allah menempatkan mereka Tuhan Tuhan kau berkati anak-anak ini Tuhan Kami serahkan Tuhan anak kelas besar ini Ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus Tuhan Kami terlambat Tuhan Amin Terima kasih Adi Adi Sampai jumpa kembali Dan Tuhan Yesus memberkati Bagi bapak ibu saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung Dapat memberkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini Anak monyet di atas pohon Anak cacing di dalam tanah Anak burung di dalam sangkar Anak Tuhan di dalam gereja Panjang muka Panjang muka Namanya kuda Panjang tidur Namanya gajah Panjang tangan Tukuk pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Anak burung di atas pohon communicate Anak buung Di dalam tanah Anak burung Di dalam sangka Anak Tuhan Di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya gajah Panjang tangan Untuk pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Panjang tangan Untuk pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan